selamat menikmati yang pertama itu finish kontrak terus yang kedua itu 1 tahun 2 bulan neneknya meninggal posisi di Hongkong semua ya iya di Hongkong semua terus yang ketiga jaga kakek baru 1 bulan bisa belum turun itu kakeknya juga meninggal terus sekarang kan udah dapet majikan tapi yang disini ini gak disuruh Sikong jadi kan nunggu visanya di luar terus masuk kesini baru kemarin hari Kamis terus itu kalau saya pindah pindah lagi itu bisa gak kak proses seumpamanya notice atau break gitu bisa proses lagi gak bisa insya Allah bisa ya mbak soalnya soalnya majikan yang ini udah kontakkan di pembantu terus tapi dia itu kasih catatan ke imigresi mestinya mesti jelek gitu terus nanti kalau aku dikasih catatan jelek itu tetap bisa ke kemana suaranya kok ilang mbak halo maksudnya tetap proses di Hongkong bisa gak apa harus gimana gini mbak ya masalah proses bisa bisa turun atau tidak itu tergantung imigrasi gak gitu ya ya karena sekarang sampean jenis kontrak ganti majikan sekarang baru berapa hari sekitar 6 hari 6 hari gak cocok otomatis sampean bisa ganti majikan kalau memang majikan kasih catatan buruk ya otomatis tinggal perjuangan sampean apakah sampean punya rekod majikan lama surat finish kontrak yang sebelumnya yang pertama itu gak ada tapi yang kedua ada terus yang ketiga dikasihkan ke agent langsung yang kedua itu yang kedua nenek meninggal itu iya yang kedua nenek meninggal itu kan dikasihkan ke saya saya kan pindah agent gitu jadi sama sama majikan dikasihkan ke saya terus saya yang kakek itu kan yang kakek itu sama yang ini agentnya tetap jadi sama yang ketiga itu surat surat rekodnya dikasih langsung ke agent gitu oh gitu oke oke gak apa-apa ya tapi tapi yang yang majikan yang ketiga itu ngasih catatannya bagus soalnya dia masih komunikasi sama saya sampe sekarang yang jaga kakek itu anaknya yang meninggal itu iya tapi kan gak sempat kerja kan misalnya belum turun tapi sempat sikong disitu sikong dua minggu terus kakeknya masuk rumah sakit kan di rumah sakit satu bulan terus meninggal itu umur sekarang berapa kayak 29 29 sudah menikah belum sudah punya anak dua umur anaknya anaknya umur 9 sama 7 oke status menikah ya ya oke sekarang gini mbak ya sampe coba aja ya kalo memang gak betah ya gak usah diterusin takutnya nanti sampe depresi kayak gitu kalo bisa bertahan ya bertahan kayak gitu tapi masalah bisa turun atau tidak itu tergantung imigrasi sampe bisa coba cari majikan dulu sampe cocok kalo sudah cocok baru sampe notice terus nanti kita coba untuk proses ke majikan yang baru kalaupun bisanya bener-bener mental gak bisa turun baru sampe nanti alternatif kerja ke makau aja kayak gitu kan sama-sama cari duitnya gitu mbak iya berarti kalo pindah ke makau bisa langsung gitu ya kak bisa 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 sampe coba dulu dihongkong kalo memang bisanya memang bener gak bisa turun karena rekod dari majikan karena sampean bad rekod kayak gitu kita gak tau ya namanya juga yang kerja antara sampe dan majikan kayak gitu kan kalo memang bener-bener mentah bisa gak bisa turun karena ada catatan buruk dari mantan majikan ya sampein kerja aja ke makau kayak gitu yang penting sampein masih bisa cari recep gi kayak gitu loh mbak ya oke oke makasih ya mbak siap tapi gak usah kalo yang ini nanti seumpama bisa terus di hongkong gak usah pulang ke indokan gak usah pulang dulu gitu gak usah sampein gini prosedurnya ya kalo sampein memang mau ganti majikan sampein cari majikan dulu ya gak terus habis itu kalo sampein sudah dapet majikan sudah tanda tangan kontrak sudah masuk ke konsulat terus habis itu baru sampein notice ke majikan mantan majikan sampein yang sekarang ini kayak gitu ya tapi nanti kan masih kerja satu bulan sama majikan tapi proses kan sudah berjalan dengan majikan baru ya gak ya jadi nanti selepas keluar dari rumah majikan next month selepas sampein kasih notice bulan depan kan keluar ya gak lalu nanti sampein nunggu terakhir visa ke makau nah disaat sampein terakhir nunggu visa di makau itu nanti akan ada surat dari imigrasi bisa sampein turun atau tidak kayak gitu ya gak nanti suratnya itu ditujuin ke alamat majikan sini bukan ke agent atau gimana ke agent oh ke agent sih oke oke jadi gak ada hubungannya dengan mantan majikan kayak gitu jadi bisanya itu suratnya itu akan diturunkan ke agent jadi pembantu atas nama ini bisanya sudah turun baru nanti sampein pulang dari makau ke hongkong masuk majikan baru dengan visa yang baru kayak gitu terus nanti kalau seandainya oh kamu ada masalah dengan mantan majikan kamu gak bisa turun bisanya di backlist atau mungkin sampein catatan buruk kita kan gak tau namanya juga imigrasi kayak gitu ya nah itu posisi sampein kan sudah di makau baru nanti sampein langsung pindah ganti majikan yang baru eh sorry pindah ganti di makau kayak gitu iya gitu bisa ya kak bisa apa-apa yang penting ada jalan yang penting sampein jangan putus asa kayak gitu loh yang namanya iya makasih majikan hongkong kan beraneka ragam walaupun sudah X tapi pas keblondrok ketemu majikan yang seperti ini kan di luar prediksi di luar di luar dugaan kayak gitu kan iya soalnya selain pekerjaan itu masalah makanan kak makanan itu kan udah banyak yang expired kan di kulkas itu ada roti roti tawar itu kan 2022 bulan 6 2023 kan itu suruh makan dulu kamu makan dulu yang ini jangan buka yang baru beli ya gitu tapi kan itu udah expired kan jadi saya gak makan yaudah gak makan gak usah gak tak makan terus habis itu keluarin mie mie satu karton itu dari gudang terus kamu makan ini ya ambil di plastik sedikit-sedikit 5 atau 6 dulu terus nanti kalau habis ambil lagi gitu tapi ini koge saya bilang gitu kan terus gak apa-apa saya itu makan kamu lihat ini obat saya dari 2021 ini gak apa-apa saya tetap sehat anak saya itu dokter mantu saya juga dokter gitu terus tapi saya gak bisa makan saya bilang gitu kan gak apa-apa terus gak apa-apa kamu tetap makan ini terus saya tetap ambilin plastiknya kan saya tetap ambilin plastik tapi nanti kalau tetap disuruh makan yaudah gak usah saya gak makan gitu dia juga gak tahu ini kan terus akhirnya dibuka mie itu ini tuh udah berjamur terus kamu itu bisa bahasa Cina ya kan itu tulisan koge-nya bahasa Cina tapi saya gak ngerti tapi saya translate kan gitu loh terus terus dia bilang kamu bisa pesa Cina gak bisa ya gak bisa kamu itu gak usah gak usah ngomong ini koge gak apa ini itu terus dibuka kan itu mie-nya dari karton dibuka ternyata jamuran terus dia oh ternyata udah jamuran gini gini yaudah gak usah dimakan gitu semuanya saus saus yang ada di itu laci-laci kamu makan loh itu gak apa-apa terus aku tuangin ke mangkok kecil dulu kan itu itu ya juga berjamur soalnya udah kedaluarsa gitu masa disini kerjanya udah ada empat lantai kan terus makanannya makanannya juga gak sehat gitu terus makan malemnya nungguin mereka makan dulu selesai baru sisanya mereka itu buat kita gitu tapi itu sih gak masalah cuma yang udah gak layak dimakan tuh kan harusnya jangan dikasih gitu tetapi orangnya ha? majikannya tinggalnya dimana? di aku itu turunnya kemarin Taiwo MTR terus dijemput sama orangnya sama majikan gitu berarti belum sempat lipur ya? belum nungguin orangnya itu apa selesai loihang mungkin besok yang gak yang perempuannya kan loihang tapi yang satunya di rumah tapi ini kerja gitu di rumah ada berapa orang? iya dua orang sama anjing oh jepnya ringan cuma makan hati ya? iya iya terus apa itu namanya dia juga bilang gak masak gitu kan cuma bersih-bersih tapi disini baru dapat dua hari itu siang suruh masak malam suruh masak gitu terus kamu belajar masak ya gitu kamu belajar masak ya saya kan masih awal yaudah turutin dulu tapi saya ngomong ke agent katanya kan saya gak usah masak kok disuruh belajar terus agentnya terpengajikan terus kata majikannya ngomong kini ke agent oh kalau dia gak mau belajar masak juga gak apa-apa kok gitu dia itu mulutnya manis lembut ngomongnya itu tapi ya gitu suka memaksa gitu memaksa apa ya semangat mbak semangat ya gak tetap semangat harus semangat biar rezekinya makin lancar nanti ke depannya kayak gitu ya amin amin makasih kak oke jadi nanti gini aja sampean bisa keluar gak mungkin kalau udah dikasih libur gak tau minggu depan atau kapan itu bisa oke gini aja kalau sampean ada waktu sampean bikin video ya video perkenalan dalam bentuk bahasa kantonis nanti tak kasih contohnya sampean bikin video jadi dari video itu yang bisa kita kirim ke calon-calon majikan kayak gitu jadi nanti kalau ada majikan apa kayak gitu nanti kalau ada yang niat untuk interview sama sampean jadi biar nanti bisa telepon atau video call atau libur ketemu kayak gitu tinggi badan berapa ini tinggi badan tinggi badan dan 163 berat badan 75 yang cocok ini sampe jaga loyang oke kalau gitu jadi nanti kita carikan job yang jaga loyang biar biar sampean sama simbah aja biar gak usah bersih-bersih rumah ya bersih-bersih sewajarnya kayak gitu ya iya sebenarnya si bersih-bersih itu ya gak masalah udah gimana ya gak apa-apa emang kerjakan ada gitunya capeknya ya ada makan hatinya tapi kan ini terlaluan tuh loh masih masih beberapa hari tapi mereka jarak coro-coro nih tapi jarak jadi mundur halus iya iya tapi loh selama 4 tahun atau 3 tahun itu ganti 10 kali membantu katanya pembantu yang lama yang sugeh berarti mbak majikan iya dia ngomong gini ke pembantu yang sebelumnya yang saya ini kan dia notice tapi sebelum suratnya nyampe ke imigrasi dia di interminate gitu gitu dia ngomongnya gini aku bisa kok dalam 1 bulan ganti 10 kali pembantu uangku banyak gitu yang sakit ya tapi yang sebelum saya itu yang sebelum saya itu sampai gak bisa masuk Hongkong lagi sekarang gak tahu rekodnya itu gimana terus yang Filipin dituduh mencuri padahal CCTV di rumah setiap ruangan itu ada setiap pojokan itu ada jadi solusinya kalau sampai memang ingin ganti majikan ya sampai bikin video untuk perkenalan supaya nanti kita kirim ke calon-calon majikan terus kalau ada libur bisa interview kayak gitu terus nanti nunggu pisahnya di Makau kalau bisa turun Alhamdulillah kalau enggak cari job di Makau kayak gitu ya biar sampai make easy dibuat mudah aja hidup ini jangan dibebani dengan cara-cara atau kenyataan yang pahit kayak gitu Pak ya iya ya makasih Kak sarannya jadi kan kalau kini tenang bisa proses lagi gitu kalau enggak di Hongkong ya di Makau kayak gitu nanti kalau ingin balik ke Hongkong lagi ya bisa selepas 2 tahun di Makau kayak gitu ya iya ya makasih Kak oke siap semangat selalu saya tunggu videonya ya nanti kasih contoh ya siap ya 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 kasih bye 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 ya menurutmu menurutmu ya mbak ini dari majikan enak dari majikan enak ke majikan gak enak jadi jeglek jeglek jadi kalau saya ngomong anggap aja majikan di Hongkong itu gak enak semua jadi buat teman-teman semuanya jangan selalu berharap dapat majikan baik tapi yang harus dilakukan itu improve jadi kita sendiri yang harus dipandaikan jangan berharap majikan yang baik majikan di Hongkong semuanya sama kebaikan itu akan muncul ketika mereka melihat kita sudah beberapa bulan gak banyak ngeluh kerjaan beres semuanya rapi gak nangisan itu otomatis mereka akan dengan sendirinya menilai sampai sampai sekabih bisa nyambut gail gitu nah sekarang yang dipersoalkan itu di Hongkong itu bukan majikan baik dan tidaknya tapi bagaimana kita itu benar-benar memahami benar-benar tahu bahwa karakter kepribadian serta gayanya Hongkong itu kayak gimana stylenya itu yang wajib jadi kayak cerewet ya iyalah saya gak nyalain ya saya gak mela majikan sekali lagi saya gak mela majikan kalau bisa kita itu dikasih sampah kalau bisa kita tidak dimanusiakan tidak dimanusiakan bagi mereka itu kalau bisa tapi kan bagaimanapun kita harus pintar-pintar misalnya kayak makan harus selesai makan ya pintar-pintarnya kita pada saat masak ngutil bukan ngutil ya ya jum putih disik lah didelik no disik ya apa caranya gitu loh pintar-pintar saya main kabel mbak gendeng dia makan sisau kalau aku loh ya kalau aku kayak gitu aku sama majikan majikanku pernah bule itu mereka makanannya nasi kotak-kotak jadi mereka itu masih baik jadi bagiannya yang dimasak kalau gak babi kamu boleh ambil kan mereka langsung datangin koki kan satu hari belanja datangin koki terus masuk sampai 40 hab 50 hab bahkan 60 hab untuk makan seminggu mereka jadi minggu tinggal manasin jadi ya seperti itu mbak kalau cuma masalah roti apa gak pontek jadi kalau masalah roti koke semuanya kayak karena pasti di majikan barunya semuanya serba the best sehingga begitu dikasih yang koke aku sama bujukku sering berantem ya ini ini true story bujukku tuku roti tawar habis itu gak dipangan-pangan kan nenek jamur-jamurnya tau teman-teman ambil aku jamurnya tak kelentei terus tak pangan bujukku bengok-bengok sekarang aku ngomong wih tuku roti ku gak duit tapi terus gak dipangan jadi hobi malah kebalikannya jadi sekali lagi buat teman-teman mau gak mau kalian memang benar makanya kenapa orang hongkong itu ngasih jatah uang makan seribu berapa 1196 1200 lah kurang dikit lah ya kan itu tujuannya untuk itu tujuannya untuk bagaimana caranya kita bisa dengan seribu itu entah roti tawar entah apa pokoknya digandil intinya ya pandai-pandai kalian menyiasati ngatur ya nyambut gaya gak enak sehingga enak sehingga nyambut gaya enak aku ngonten hahahaha makanya silahkan belajar berkonten bagaimana bikin konten ya penggawaian gak enak sehingga enak teman-teman dimanapun itu mau di ujung dunia bagaimanapun penggawaian gak enak kecuali penggawaian itu awa idewi singgawi sing menciptakan dan jadi curagani itu saja dari saya keep stay tune my youtube channel see you next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati